Kalau Kak Samurai menuju bandara itu lewat jalan Mer ini selalu melihat di sebelah kiri kok ada semacam cafe baru makanya penasaran pengen nyoba Kak Samurai Ini lokasi di Surabaya ya Mer Surabaya sebelah kiri jalan kalau menuju ke arah jalan tol yang bandara cuy malam ini baru ada kesempatan untuk mampir makan oke cuy semua makan enak bersama Samurai Samurai makan-makan menikmati hidup setiap saat cuy ini nasi kebully kambing cuy dia pakai nasi goreng nasi kebully goreng ah nasi kebully goreng cuy dia pakai daging cincang sama pakai hitam-hitamnya kismis wah asapnya cuy hmm 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 Daging Dagingnya tuh hmm Daging kambing cincang Dan Banyak juga cuy Itu tempatnya cuy Udah sampai di kafenya Kak Samurai Cafe Honger Ada gambar kambing Tulisan Honger Lokasinya di Mer Jalan Soekarno Dekat sama Jalan tol yang menuju ke Bandara Polak balik lewat Baru kali ini sempat mampir cuy Dia Yang membuat Kak Samurai mampir itu Karena jual Nasi kebuli Nasi goreng kebuli apa Nasi kebuli goreng gitu kira-kira Jual sate kambing Nah ini yang bikin Kak Samurai Mampir cuy Honger nama kafenya Jos kayaknya Nasi kebuli goreng cuy Atau nasi goreng kebuli Pakai acar Acar timun Kerupuk mping Dan Di atas Nasi gorengnya itu Ada kismis Dan ada Taburan daging kambing cincang Ini unik cuy Karena biasanya Kalau makan nasi kebuli Atau nasi goreng itu Potongan-potongan daging kan Nah disini itu Bukan potongan daging Tapi potongan-potongan daging cincang Nah itu uniknya Nasi kebuli gorengnya Honger Ini sate kelataknya cuy Keliatan ya Sate kelataknya Itu sate kelatak Itu sate yang ditusuk Pakai ruji cuy Isinya dua Sate kambing ini Modelnya kering Kurang juicy sih Tadi sudah dicoba ya Kenapa kok tau Sudah dicoba ini Ujungnya gak ada satenya nih cuy Oh Oh iya cuy ya Lihat Kalau yang ini cuy Dia sate kelatak sapi tadi ya Ini sate kelata Eh sate kelatak kambing Sate kelatak ya cuy Lihat Rasanya Dia tuh model dagingnya tuh Kering Jadi Juizinya kurang cuy Kering dia Satu porsi Isi dua Aroma kambingnya masih kerasa cuy Sekarang Kak Samurai Cobain mie keluntungnya cuy Cobain mie keluntung Ada ebinya Ada ebi Tidak terlalu kurih Tapi ebinya lumayan terasa Ebinya secara mie keluntung Ebinya Dominant Tapi kurang 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 Ebinya kurang Mie keluntungnya itu Rasanya tuh Nanggung semua cuy Rasanya tuh Nanggung Iya Ebinya banyak padahal ini ya Ebinya banyak Tapi bumbunya Nanggung Kuahnya mie keluntung Sampai Apa ya Sampai Ngentel Aku gak bisa lah Yang ini mie keluntung cuy Dia sudah diacak-acak Sampai arek-arek juga Itu ya Jadi dalam kondisi Sudah teracak-acak Oleh arek-arek Kak Samurai tinggal Nyobain Ada telur rebusnya Suiran daging ayam Ada timun Mie keluntung Ini gulenya cuy Gulenya juga Seperti tadi ya Sorry Mohon maaf semua Karena ini sudah Tersensor oleh arek-arek Dagingnya Ternyata yang besar itu Ini kalau ini daging Nah ini daging cuy Ini daging cuy Wah ini daging Dagingnya ada gaji Ini kambing apa sapi? Kambing juga cuy Lebih banyak tulang Daripada Dagingnya cuy Tapi secara teknis Funghaise lah Perpaduan Enaknya enak Cuma perpaduan Rasanya itu Agak membingungkan Gurih enggak Jawa Timuran enggak Gurihnya iya Jawa Timuran enggak Solo juga enggak cuy Kelihatan kan Gulenya honger ini Gajih Dagingnya sedikit Tulangnya gede-gede cuy Honger Nama restorannya Honger Itu di Jalan Mer Yang Yang mau Arah ke Jalan Tol Jalan Tol Ke arah bandara Jalan Tol Jadi Yang dulunya itu Ditutup Itu ya Itu Letak Honger Kafe Honger ini Di Jalan Tol Eh Di Jalan Mer Arah ke bandara Yang menuju Ke Jalan Tol Nah itu letak Cafe Honger Malam ini Kak Samurai lagi Makan Hujan-hujan Habis hujan Habis hujan Jemput Barret Sles Terus kemudian Makan Pengen makan Yang hangat-hangat Makan Coba di sini Karena kan Spesialnya tertulis Ada nasi goreng kambing Ada nasi goreng kebuli Ada sate kambing Tadi itu pesen Nasi goreng kebuli Nasi goreng kebuli Harganya 18.500 Tadi pesen Terus kemudian Pesen sate Mikluntung Harganya 15.000 Terus pesen Sate Kelata Sate Kelata Berapa ya Sate Kelata 35.000 Sate Kelata 35.000 Ini Buku menunya Ini buku menunya Harganya Dibilang Mahal enggak Dibilang Murah Juga enggak Ya Pas-pasan lah Gitu ya Tempat Nongkrong Menurut Kak Sammer Ini tempat nongkrong Pilihan tempat nongkrong Karena konsep restonya Terbuka Hunger Hunger ada logo Kambingnya Hunger ada logo Namanya Hunger ada Gambar kambing Itu nama Restonya Cafe nya Tongseng sapi Dia Asin Dia Ini kayaknya Memang Tongseng Sate Tadi itu Itu bukan Solo ya Tapi Suroboyoan Tidak ada unsur Manisnya Tidak ada unsur Manis disini Cuy Kalau Tongseng itu Rata-rata Isinya Banyak Poolnya Dia Tongseng Tongseng Kembali Ketongseng Ini walaupun Walaupun mangkuknya sama Tapi isinya beda Ini iga Sudah dikasih Juru nipis Eh kok iga Ini gule Gule iga ya Bukan gule daging Gule daging kambing Gulenya Puahnya Tidak terlalu kental Mantap juga Lumayan lah Tongseng Tongseng sapi Kambing ini Hah Sapi Ini Oh lihat Ini tongseng sapi Tongseng sapi Dia sudah berkurang separuh Karena tadi Sudah disensor Sampai are-are Ini dia Wow Lumayan juga Dagingnya sih Belum dicoba Kita coba ya Makan enak Bersama samurai Samurai makan-makan Malam ini Di Cafe Hunger Jalan Mer Ujung So versus Sampai Terima kasih.